Presiden Jokowi beserta Ibu Iryana tiba di pangkalan TNI AU Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, foto BPMISet Pres, Rusman. Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, beserta Ibu Iryana Jokowi Dodo bertolak menuju Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia Minus 1, Presiden dan rombongan lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Setibanya di pangkalan TNI AU Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Presiden akan langsung menuju rumah sakit umum daerah RSUD, Dr. Saiful Anwar, di sana, Kepala Negara akan menjenguk para korban luka tragedi Stadion Kanjuruhan sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Dari RSUD Dr. Saiful Anwar, Kepala Negara akan menuju Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, untuk melakukan peninjauan. Selepas itu, Presiden akan kembali ke pangkalan TNI AU Abdurrahman Saleh untuk kemudian lepas landas menuju Provinsi Bali. Presiden direncanakan akan tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, pada petang hari. Selanjutnya, Presiden akan menuju Bali Nusa II Convention Center BNDCC untuk membuka Kongres kelima Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia atau The World Conference on Constitutional Justice WCCJ tahun 2022. Selesai acara tersebut, Presiden Jokowi akan menuju hotel untuk bermalam di Bali dan melanjutkan agenda kunjungan kerja keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Terima kasih telah menonton!